31. Bila sebuah trafo ideal, tegangan primernya diketahui tegangan primernya berarti VP 220 volt, kuat arus primernya IP sama dengan 4 ampere, dan kuat arus sekunder IS sama dengan 2 ampere. Maka besar tegangan sekunder adalah berarti yang ditanya VS. Nah, karena I dan P itu berbanding terbalik, berarti VP per VS sama dengan IS per IP. Jadi, PP 220 per VS sama dengan 2 per 4, ya kan? ISnya 2, IPnya 4, coret-coret ini 2. Berarti tinggal kita kali silang, VS sama dengan 2 kali 220 sama dengan 440, kok? Jadi, jawabannya C. 32. Sebuah trafo mempunyai efisiensi, diketahui efisiensi sama dengan 80 persen. Daya sekunder yang dihasilkan berarti PS sama dengan 400 watt, maka daya primernya adalah, berarti PP-nya yang ditanya, ya. Nah, rumus dari efisiensi itu adalah PS per PP kali 100 persen. Efisiensinya adalah 80 persen, PS-nya adalah 400, P primernya PP kali 100 persen. Ini boleh dicoret ya, persen-persen habis, nih, habis, habis. Nah, berarti ini tinggal 8 sama dengan 400 per PP kali 10, kan? Berarti ini kan jadinya gini. 8 sama dengan 40 kali 10, berarti 4.000 per PP. Pindahin, PP sama dengan 4.000 dibagi dengan 8, jadinya 500 watt. Oke, jawabannya C. 33, efisiensi sebuah trafo diketahui efisiensinya, pakai penuh hitam aja ya, efisiensi adalah 75 persen. Di hubungkan dengan tegangan primer, VP, 220 volt, dan kuat arus primer, IP, 5 ampere. Dan tegangan sekunder, IS, tegangan sekunder berarti, VS ya, 100 volt. Maka arus sekunder yang keluar adalah, berarti yang ditanya, IS. Nah, karena di sini ada efisiensi, berarti kita jawabannya pakai rumus efisiensi, di mana PS per PP kali 100 persen. Nah, kalau dijabarkan lagi, PS itu adalah VS kali IS per PP kali IP kali 100 persen. Efisiensinya kan 75 persen, VS-nya 100, IS-nya yang mau kita cari. VP-nya 220, IP-nya 5 kali 100 persen. Ini boleh dicoret. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti jadinya kan ini 75 sama dengan 100, IS kali 100 per 220 kali 5. Nah, jadinya ini bisa kita kali aja ya, kita pindah ruaskan, IS sama dengan, berarti ini kan kali silang. 75 kali 220 kali 5 per 100 kali 100. Nah, ini kalau dikali berapa nih? Ini dikali hasilnya adalah 825 ratus per 10 ribu. Nah, jadi kalau dibagi, ini kan 100 ya, VS-nya kan 100 nih. Nah, berarti kan 75 kali 220 kali 5, 8, 2, 500. Berarti dibagi 1, 2, 3, 4. Berarti dapatnya 8,25 ampere. Jadi, jawabannya IS-nya adalah 8,25 ampere, yaitu yang C ya. 34. Efisiensi sebuah trafo diketahui, efisiensinya sama dengan 60 persen. Trafo ini dihubungkan dengan tegangan primer, VP 200 volt. Jika daya keluaran, berarti daya keluaran itu PS ya, 120 watt, maka kuat arus primer. Berarti yang ditanya itu adalah IP. Nah, jadi rumus yang kita pakai adalah efisiensi sama dengan PS per PP kali 100 persen. 60 persen. Ini 60 persen ya. 60 persen sama dengan, PS-nya kan udah ada, 120. PP-nya kita jabarkan jadi VP kali IP kali 100 persen. Nah, ini boleh dicoret habis. Ini coret habis. Jadi, tinggal 6 sama dengan 120 dikali 10 per PP 200 dikali dengan IP. Nah, terus ini dicoret 1. Ini dicoret dapat 20. Ya kan? 20 terus jadinya, ini kan 1 ya. Berarti kita lanjutin. Di sini, ini sama dengan, 1 sama dengan 20 kali 20 kali 10 per 200 kali IP. Berarti IP sama dengan 200 per 200 sama dengan 1 ampere. Ini 1 itu kan sama dengan 1,0 kan? Ya. Lepasih. 35. Sebuah transformator dihubungkan dengan sumber tegangan. diketahui sumber itu adalah primer ya. VS, eh, VP primer sama dengan 200 volt. Dan arus primer, IP sama dengan 0,8 ampere. Bagian keluaran dari transformator itu dihubungkan dengan lampu. Berarti VP keluaran 100 volt dan sekunder PS-nya ya, 40 watt. Yang ditanya itu adalah efisiensi. Nah, jadi efisiensi. Ya udah berarti jabarkan aja efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%. Nah, PS-nya kan udah ada 40. PP-nya jabarkan VP kali IP kali 100%. Jadi, 40 per 100 kali 0,8 kali 100. Nah, ini kan jadinya 40 kali 100 per, ini 80, ya kan? Ini persen, ya. Ini bisa dicoret 2, berarti dapatnya, ini dibagi 2, 1, ini dibagi 2, 5. Kirinya dapat 50%. Jadi, efisiensinya adalah 50% C, ya.